Halo guys, masih bersama saya di channel youtube tutorial si Umar. Pada video sebelumnya saya pernah berbagi cara membuat semir sepatu untuk semua warna. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba lagi membuat semir sepatu kulit khusus untuk warna hitam. Sebenarnya selain digunakan pada sepatu kulit, semir sepatu ini juga bisa digunakan untuk nyamir jaket kulit. Oke guys, kita langsung ke cara membuatnya. Seperti yang anda lihat, disini saya hanya menggunakan 3 bahan saja. Pertama, biswak. Kedua, minyak kelapa. Seharusnya sih ini menggunakan minyak jahitun, tapi karena stoknya habis, jadi saya menggunakan minyak kelapa. Bahan yang terakhir adalah pewarna hitam. Pewarna hitam yang saya gunakan adalah arang kayu biasa yang sudah dihaluskan. Kalau mau hasilnya lebih bagus, sebaiknya gunakan makeup powder hitam, oksidah hitam, atau pewarna kosmetik lainnya. Setelah semua bahannya disiapkan, langkah selanjutnya adalah siapkan panci untuk memanaskan bahannya. Masukkan minyak jahitun sebanyak 80 gram. Masukkan biswak sebanyak 20 gram. Dan yang terakhir, masukkan pewarna sebanyak 15 gram. Mat guys, ini pewarna kurang. Mungkin tadi saya salah nimbangnya. Tapi saya coba panaskan dulu. Kalau kurang, nanti saya tambahkan lagi. Siapkan panci pertama dan isi dengan sedikit air. Lalu tempatkan panci kedua di atasnya. Dan tunggu sampai semua bahan mencair. Nah, ini pewarnanya kurang pekat ya guys. Terlihat jelas dari bagian pengaduknya. Jadi sekarang akan saya tambahkan lagi pewarnanya. Jadi kalau gak salah, pewarnanya cuma 6 gram ya. Berarti sekarang akan saya tambahkan lagi sebanyak 9 gram. Agar total pewarnanya sebanyak 15 gram. Agar tidak merusak timbangan karena pancinya panas. Saya kasih alas dulu. Nah, ini pewarnanya udah kelihatan hitam banget kan. Tinggal sekarang dipanaskan lagi. Sekarang tinggal pindahkan ke wadah kecil. Dan tunggu semirnya sampai benar-benar dingin dan berubah menjadi padat. Ini dia guys semirnya setelah didiamkan selama satu hari. Langsung kita coba aja gimana hasilnya. Ternyata hasilnya terasa kasar guys. Begitu semirnya dioleskan terasa-rasa kerusuk gitu. Ini mungkin karena arangnya tidak halus sempurna ya. Jadi saran saya setelah bahannya dipanaskan lagi. Terus kalian sering lagi agar mendapatkan tekstur yang lembut. Terima kasih telah menonton!